Intro Apa kabar dulu? Baiklah teman-teman sekalian Kembali lagi di channel aku, menghormat aku sendiri Pagi hari ini, aku mendapatkan guest speaker yang sangat spesial Yaitu Bang Aan Kosihan SPD MSI Baiklah Bang Aan ini salah satu Bang Aan ini salah satu pemuda Terbaik albar juga Berprestasi, kemudian Tahun lalu Baru lulus S2-nya bang ya Tahun 2019 ya bang ya Oke Bang Aan boleh perkenalkan dirinya dulu bang Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan, saya Kosihan BTW tadi Agus Gelar untuk S2-nya bukan MSI Abang, MSOS Oh MSOS, oke sorry MSOS, MSOS, oke Iya, di Prodi Kami kebetulan MSOS Gelar untuk Sosiologi Saya sekarang di... Apa ya yang diperkenalkan nih Guus? Nama aja lah ya Nama, nama, kemudian Boleh tentang LPDP-nya Tauan penerima Iya, saya Anggo Sihan SPDM SOS Dari... Asalnya dari Kabupaten Sambas Daerah 3T Di Kalimantan Barat Kalau misalnya ditanya tadi LPDP-nya Iya, LPDP lulusnya di tahun 2016 Batch 3 Berkesempatan kuliah di Universitas 11 Maret Kemarin itu 2-nya Lulusnya di tahun 2019 Bulan Oktober Kebetulan LPDP-nya kemarin Masuknya jalur dari 3T Daerah 3T Berarti salah satu dari afirmasi juga ya Bang ya? Iya, salah satu jalur afirmasi Kalau dari LPDP-nya Oke Ini Bang Kemarin waktu LPDP PK-nya PK berapa? PK87 Jayendaru Sailendra Oke, wow PK87 ya Oke, Bang Tolong Bisa dibagikan Pengalaman Yang mengesankan Ketika seleksi LPDP-nya PK-nya Apa yang paling mengesankan? Oke Jadi gini ya Gus Dan teman-teman Waktu saya daftar di tahun 2016 itu LPDP masih membuka jalur seleksi selama 4 kali Jadi di tahun 2016 itu adalah tahun terakhir Sorry Di tahun terakhir LPDP membuka 4 waktu gitu Jadi saya kebetulan di batch 3 Tapi sebelumnya udah pernah gagal Di batch 1 Di batch 1 pernah daftar tapi gagal Ya biasalah Karena Tufel Kemudian Batch 2 dilewatin Karena belajar lagi gitu Biar menyampe skornya Akhirnya berkesempatan di batch 3 Lollosnya Itu Oke Berarti Abang Sudah mencoba 2 kali gitu ya Sudah mencoba 2 kali Batch pertama belum berhasil Kemudian Batch 2-nya di skip Karena untuk persiapan Dan batch 3-nya Alhamdulillah Lollos gitu Bang Nah Ada pertanyaan nih Bang Berapa biaya yang dihabiskan Dalam masa persiapan Hingga Abang menjadi penerima beasiswa Kalau masalah biaya yang dihabiskan Tergantung ya Maksudnya tergantung ketika kamu daftarnya Untuk ngambil jalur apa Tesnya di mana Dan berapa kali percobaan tes Misalnya kayak tes Tufel itu kamu lakukan gitu Jadi ya itu balik lagi ke kitanya gitu Kalau misalnya kamu daftar Misalnya Tufelnya 1 kali tes aja udah langsung lolos Ya kemungkinan sedikit gitu keluarnya Tapi kalau misalnya berkali-kali ya Menyesuaikan Begitu juga sama lokasi Begitu juga sama lokasi Jadi kalau misalnya Kamu nanti lolos di substansi Untuk wawancara Misalnya kamu memilih Ketika misalnya saya nih Tinggal di Kalimantan Barat Milih tempat wawancaranya di Jogja Ya otomatis akan ada keluar biaya lagi Tapi kalau misalnya kayak sekarang sih Sepertinya PDP lebih mudah kan ya Kita seleksinya bisa Di tempat yang lebih dekat Sama tempat tinggal kita Kayak misalnya Kalimantan Barat Di Pontianak udah hanya tempat Tes wawancaranya Jadi sekarang di Pontianak Juga bisa tes wawancara Jadi tidak perlu keluar daerah lagi Oke Saya mau tanya nih bang Kan kemarin itu Abang S1-nya pendidikan sosiologi Kemudian S2-nya mengambil sosiologi Apa yang memotivasi abang Mengambil sosiologi sih? Ini pertanyaannya sama Kayak pertanyaan waktu tes substansi ya Jadi kenapa S2-nya major gitu Kata Interpunnya kemarin Intinya jawaban abang sih Karena pengen memperdalam Ilmu sosiologinya Karena kan waktu itu di pendidikan Ketika mau ambil S2 ke pendidikan lagi Saya rasa Tidak akan jauh berbeda gitu Mata kejah yang didapat Jadi paling lebih memperdalam Ilmu kependidikan sosiologinya aja Sementara Yang saya butuhkan lebih ke Pendalaman Materi-materi sosiologi murninya gitu Jadi Akhirnya saya jawab ya seperti itu Karena ilmu berdalam Konsep-konsep dan teori-teori sosiologinya Oke Iya bang kemarin waktu kelihatan S2 tuh Masa studinya berapa bulan? Berapa bulan? Kontraknya atau masa studi yang saya lakukan? Masa studi yang abang tempuh? Kami masuk di bulan September 2017 Alhamdulillah sidangnya itu selesainya di Juli Di bulan Juli Oh berarti Juli 2019 Juli 2019 Ini ada yang Pertanyaannya ini bang Apa kiat kuliah S2 Dan motivasi teman-teman yang masih S1 Yang ingin melanjutkan S2 Sehingga mereka bisa terbakar semangatnya gitu Supaya mereka bisa melanjutkan S2 Dulu sebenarnya gini ya Motivasi abang ketika pengen lanjut S2 itu Pertama memang ada cita-cita pengen jadi dosen Karena kita tahu kan ya Sekarang standar untuk menjadi dosen kan minimal Kita harus punya ijazah S2 gitu minimal Sebenarnya kalau untuk menjadikan motivasi Atau untuk membakar semangat Kembali lagi ke mimpi dan cita-citanya teman-teman sih Jadi ketika kita sudah punya mimpi dan cita-cita Target gitu kan kita harus punya Kita harus punya dan harus kita realisasikan Kalau misalnya cuma sekedar ambil S2 buat coba-coba Kayaknya rugi akan rugi ke depannya Jadi harus dipikirin benar Jadi ketika kamu pengen S2 Kamu tahu nih S2mu buat ngapain Oh iya jangan lupa juga Buat memotivasi teman-teman Ada yang sering nanya juga ya Kalau ke saya itu bang Saya pengen S2 nih tapi Kok kayaknya secara finansial saya nggak kuat Terus yang kedua bang saya pengen S2 nih Kok kayaknya secara kemampuan akademik Saya kok kayaknya ngerasa kurang pinter dan sebagainya Sebenarnya memang sih dua hal itu bakal berpengaruh banget Ketika kita memutuskan untuk coba lanjut S2 Tapi kalau kayak sekarang sih sebenarnya Peluang untuk kita lanjut studi itu banyak banget Jadi teman-teman harus Kalau misalnya memang pengen banget nih Bercita-cita buat lanjut S2 Saya rasa memang harus rajin Rajin cari beasiswa Kalau memang misalnya kendalanya di finansial Kemudian harus rajin belajar Kalau memang kendalanya di akademi Oke jadi memang Kalau kita ingin mencapai sesuatu Harus usahanya harus benar-benar kuat Belajarnya harus giat Tekun gitu Bagi memang harus kita fokus Tujuan kita Kita mau jadi dosen Kita harus S2 Gimanapun caranya Jadi biaya bukan batu halangan Untuk kita bisa kuliah S2 gitu bangnya Iya sebenarnya seperti itu sih Secara umum memang seperti itu harusnya Tidak usah tahu dikirim dulu Yang penting itu harusnya Punya roadmap dulu gitu Intinya kita tuh punya misi dulu gitu Jadi kayak kerangka cita-cita kita Kita rancang sebelum kita melangkap Gitu Oke Nah boleh diceritakan sedikit nih bang Sekarang status pekerjaannya Apa gitu Boleh dibagiin Aduh jadi malu Jangan gak apa-apa Kalau sekarang sih Alhamdulillahnya Kemarin di bulan Februari Mengikuti seleksi dosen tetap Di Universitas Pendidikan Indonesia Kebetulan dapat informasinya justru dari teman Dari senior Dari kakak kelas Jadi awalnya kan dapat selebaran gitu kan Bukan dapat selebaran sih Dapat edaran Kalau ada seleksi dosen tetap Di Universitas Pendidikan Indonesia Pas saya cek ini infonya kok Oh gak ada nih jurusan sosiologi gitu kan Yaudah gak jadi Tapi sebelumnya udah Kepernah masukin ke tempat-tempat lain Tapi bukan ke Universitas Lebih ke daftar ke BUMN Atau ke instansi lain lah gitu kan Tapi memang belum berkesempatan buat Kemudian yang di UPI ini Dapat informasinya di bulan Januari Kalau tidak salah Jadi Awalnya gak ada nih Ngeliat nama sosiologi Buat jadi Apa ya Yang diterima Yang buat yang diterima Ternyata dari kakak senior Ngirim sedaran Ini yang benar katanya kan Ini ada halaman yang kepotong Jadi pasti cek Oh ternyata ada nih S2 sosiologi Untuk ditempatkan di Prodi S2 pariwisata Yaudah Alhamdulillah Cobain daftar Dan itu disisa 4 hari terakhir Pendaftaran Jadi kan posisinya Saya lagi di sambat sih ya Lagi di rumah Ini kira-kira nyampe gak ya Berkas ke Bandung Dalam 3 hari gitu kan Alhamdulillahnya Seminggu apa 2 minggu kemudian gitu Dapat informasi Bahwa Berkas administrasi saya diterima Akhirnya seleksinya berjalan Sama seperti CPNS ya Seleksinya jadi ada Seleksi kompetensi dasar Kemudian ada seleksi kompetensi bidang Yang ada wawancara dan sebagainya Jadi akhirnya di bulan Februari Akhir kalau tidak salah Dinyatakan diterima Dan sekarang SKnya udah keluar Di bulan April kemarin Untuk ditempatkan di Prodi S2 Pariwisata Wow Ditempatkan di Prodi S2 Pariwisata Dan ternyata Prodi S2 Pariwisata belum buka Prodi S2 Pariwisata ini Akan dibuka Di bulan Januari 2021 Dan saya kebetulan Karena memang masih S2 Jadi belum bisa Untuk mengajar di Prodi tersebut Jadi untuk sekarang Bakal ditempatkan di Prodi-Prodi S1 Jurusan Pariwisata Timelinenya Sidangnya bulan Juli Kemudian Wisudanya bulan Oktober Oktober Februari udah dapet Eh April udah dapet SK Iya April SKnya Wow Ini bener-bener Aduh Pegen ya kayak gitu ya Oke Ini Bang Agus kan ada baca pengumuman nih Upi katanya melakukan rekrutmen lagi Nah Iya terakhir nih Selalu saya ada rekrutmen Bahkan untuk Prodi S2 Pariwisata Juga ada buka nih Iya Boleh gak Kayak bagi tips Dan triknya gitu Supaya teman-teman yang mungkin Ingin mencoba Supaya bisa berhasil Seperti Abang gitu Oke Kalau untuk tips dan trik Kalau dari Abang sendiri Sebenarnya Kalau Abang yang ngerasa Lolos di sana itu Ya memang Karena Apa ya Bukan seperti Maksudnya Ngerasanya itu Kerikilnya itu gak yang Banyak-banyak banget Gitu kan Karena memang Karena kemarin Yang dibuka itu Jurusan Pariwisata Kebetulan tesisnya Saya itu berhubungan Dengan Pariwisata Jadi ketika Proses seleksi Terutama Pas waktu SKB gitu ya Ketika kami tes Untuk wawancara Dan untuk LGD Jadi kita ada seleksi LGD Dan seleksi wawancara Jadi Kayak ngalir aja gitu Karena memang Kebetulan sedikit Waktu yang Dikupas di tesis itu Ada gitu Dibahas Jadi Ngalir aja jawabannya Cuman Kalau secara Secara umum Ya dari tahapan awal seleksi Kalau mau Coba Di UPI Ya memang Pelajari alur seleksi CPNS Karena memang Alurnya sama Menyesuaikan gitu Jadi di tempat Kerja kami Karena dosen tetap itu Status dan kewajibannya Sama Dengan PNS Dan sehingga Alur seleksinya Juga sama Jadi kita akan Melaksanakan tes administrasi Dulu Kolos administrasi Maka akan ada SKD SKD nya nanti Habis selesai SKD Baru ada SKB Selesai SKB Baru dinyatakan Kolos Berstatus Calon pegawai tetap Nih kayak abang nih Sekarang statusnya Masih calon pegawai Calon pegawai tetap Jadi nanti Setelah selesai Prajabatan Mungkinan di 2 November Atau Desember Baru Kalau lolos Akhirnya jadi pegawai tetap Oke Ini bang Mungkin ada teman-teman Yang belum mengerti Apa sih Perbedaan Dosen tetap Non PNS Dan dosen PNS Apa sih bedanya gitu bang Oke Jadi yang saya tahu ya Yang abang tahu Jika kami di orientasi Pegawai kemarin Universitas Dengan status PT NBH Itu Dia punya 2 Karyawan tetap Bukan karyawan tetap Pegawai tetap Jadi pegawai tetap Yang PNS Dan pegawai tetap Yang PNS Kalau pegawai tetap Yang PNS Itu berada Di bawah Naungan langsung Dari Pemenpan RB Jadi Jadi Pegawainya negara Yang ditempatkan Di instansi Kampus Jadi kayak dosen Dosen pegawai negeri Yang mengajar di kampus Sementara yang Pegawai tetap Non PNS Dosen itu Mereka mengajar Di kampus tersebut Dengan status Sebagai pegawai tetap Tapi di bawah Naungan universitas Secara langsung Namun Secara hak Dan kewajiban Baik jenjang karir Dan peluang kerja Strukturalnya itu Sama Jadi Yang pegawai tetap ini Bisa jadi Kepala Departemen Bisa jadi Rektor juga Bahkan Oke Tapi Misalnya nih Nanti Kalau misalnya Ada pembukaan CPNS Bisa gak dosen Tetap Non PNS ini Mencoba untuk PNS Gitu Yang ini Masih belum Belum dapat info Resmi Atau info validnya Cuman memang Denger-denger Kalau misalnya Teman-teman dosen Tetap itu Boleh Mendaftar PNS Tapi Di kampus Dan jurusan Yang ditempatinya Sekarang Jadi Misalnya Abang nih Di pro di S2 Pariwisata Ada Mencari dosen Lurusan Sosiologi Di tempatnya S2 Pariwisata Boleh Dapar disitu Dengarnya Seperti itu Sih Gitu Cuman masih Belum Dengar yang Pansinnya Seperti apa Oke Nah ini bang Kemarin kan abang Mencoba dua nih Pertama Seleksi CPNS Kemudian Seleksi dosen Tetap Non PNS DUP Nah apa yang Membuat Abang Akhirnya memilih Dan kemudian Di seleksi CPNS Juga abang Masuk ke SKB Akan masuk ke SKB Tiga besar Masuk ke tiga besar Apa yang Membuat abang Lebih memilih Ke UP Dibandingkan Melanjutkan Tahapan seleksi CPNS Pertanyaannya Berat ya Sebenarnya Kalau dipikir-pikir Itu lagi Kalau misalnya Masalah kerjaan Atau pilihan Apapun Itu berkaitan Dengan pilihan Pertama Memang Kalau dipikir-pikir Di UP Ini lebih duluan Penghubungan Kelulusannya Sementara Yang CPNS Kemarin Meski Donabang Tembus Buat GNS KB Tapi Sampai saat ini Informasi Untuk seleksi Lanjutannya Belum ada Nah sementara Di UP Sudah Merekrut Dan sudah Mengeluarkan SK Jadi akhirnya Pilihan paling realistis Adalah Memilih yang SKnya sudah keluar Ketika dipikir juga Hak dan kewajiban Jenjang karir Gaji dan sebagainya Sama Jadi pada akhirnya Memutuskan untuk Di UP Kemudian yang kedua Juga pikir Tentang Ini sih Nama besar Dari kampus Yang Sekarang diambil Insya Allah Semoga Lebih baik Siapa yang Tidak kenal Universitas Pendidikan Indonesia Jadi teman-teman Saya sangat Senang sekali Punya senior Seperti Bang Ane Karena Beliau berani Beliau berani Dari Kaubaten Kemudian S1-nya Di Provinsi Kalimantan Barat S2-nya Di Solo Dan Menempuh karir Di Pulau Jawa Dan itu Tidak banyak Tidak banyak Orang Kalimantan Yang berani Karena memang Kadang orang Balik lagi Pengennya Berkarir di Kalimantan Tapi kalau Ada yang survive Di luar itu Saya sangat Apresiasi sekali Karena tidak banyak Gitu kan Karena Saya itu Bang Ngeliat apa Penjabat-penjabat Dari mana sih Dari mana sih Jarang sekalian Dari Kalbar Gitu kan Mana gitu Dari Kalbar Gitu kan Jadi Saya sangat Bangga Sekali Kedahir info Alhamdulillah Tereks Yang dosen tetap Pendidikan Indonesia Akartan Abang Ini Ada dua orang Yang dari S1-nya Kebetulan Jadi ada Abang Dan ada S1-nya Kemudian Kebetulan Tolos Tapi Ini Kalau S1-nya Bentar Bang Boleh diulangi Boleh diulangi Tadi koneksinya Jalan Gimana Gimana Kebetulan Di tempat Abang Pas waktu Terima di UV Ada dua orang Yang dari S1-nya Satunya Di Prodi Satunya Di Prodi Kimia Saya sangat Bangga Sekali Sebagai Pemuda Dari Kalubara Juga Ngeliat Ada Rekan-rekan Yang bisa Meniputi Karir Di luar Pulau Kalimantan Oke